Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman subscriberku semua seperti biasa kita akan unboxing hasil berburuk dari kemarin hari ini saya mendapatkan kebanyakan tombak-tombak tapi lumayan tombak ini juga lumayan jarang dan bagus nanti kita review satu-satu tombaknya karena tombak ini ada yang istimewa karena apa kadri dari segi pamor dan bentuk lumayan istimewa tombak ini juga banyak kan dari tombak-tombak luar pulau Jawa atau tombak Sumatera tapi jangan tanya kalau tombak Sumatera juga sama lebih bagus dari tombak Jawa sama-sama bagusnya kalau menurutku karena dari tempah-tombakannya juga bagus cuman perbedaannya dari segi metuk bedain tombak Jawa sama tombak luar pulau Jawa itu ada di metuknya kita review satu-satu tombaknya yang pertama ini tombak runpring tapi ini era-era Mataram atau tombak Jawa kerajaan Jawa tombak Mataram peksinya lumayan panjang dan masih kulu karat ini tombak bagus ini sebenarnya dan peksinya juga melintir peksinya melintir ini sangat bagus kalau ini dibersihkan sama air kelapa sama air jeruk ini lebih bagus dan pamornya akan keluar pamornya akan keluar ini tombak istimewa perbedaan tombak Jawa sama tombak luar pulau Jawa dari sininya kalau pulau Jawa biasanya bentuknya ini lepasan atau jeblosan kalau menurutku ini bisa dilepas kalau luar pulau Jawa ini menyatu atau namanya iras ini iras bentuknya iras itu perbedaannya tapi sejenis nama atau apa sama kita bahasin ini dan ini berpamor kalau menurutku ini pamor Banyu Mili ini pamor Banyu Mili ya masih full karat jadi kalau membersihkan karat kayak gini harusnya pakai air kelapa boleh air kelapa muda atau air kelapa yang sudah tua tapi dikasih jeruk nipis diambil airnya aja tapi jangan terlalu banyak lihat dari kondisi karatnya tuh gak terlalu tebal yang satu ini sudah dan yang satu ini tombak kecil tapi full karat tapi masih ada bekas-bekas darahnya disini itu ada bekas-bekas darahnya masih tajam bilahnya panan kiri masih tajam masih berbau minyak misik sangat tajam ini ada bekas darahnya nih sebelah sini ini termasuk berdapur biring tombak berdapur biring dan satu lagi ini juga tombak dan pamornya sangat bagus ini mungkin dirawat jadi sudah bersih ini tombak bagus kalau menurutku ini berdapur diring juga kalau menurutku atau daun pring ini tombak keluar pulau jawa karena ini metuknya iras kalau menurutku ini air-airnya majapahit air-airnya majapahit nomornya kulit semongko pamor kulit semongko dan ini lebih istimewa lagi dan pamornya sampai menyala ini pamor-pamor ini biasanya pakai batu meteor atau batu langit namanya batu meteor pamornya sampai menyala ini pamor pamornya sampai menyala ini bahannya tuh kebanyakan dari baja dicampur sama batu meteor buat pamornya sangat bagus pamor kalau menurutku ini wongko disen pamor ini 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 gonjonya iras juga ini tombak keluar pulau jawa karatnya sangat bagus dan beraura sangat luar biasa yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa tombol notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya salam subscriber selamat menikmati